Halo selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan share tutorial enable route access atau access route di virtual machine atau SC2 instant di AWS Jadi setelah kita deploy, setelah kita deploy VM di AWS biasanya user route itu tidak di enable secara langsung Jadi kita perlu enable access melalui system ini dan kita klik Terutama kita klik perintah sub, sub, kemudian password Kita set password terlebih dahulu Kita login ke terlista pertama Nah dari sini kita set password untuk user admin Swap, admin Swap, admin Jadi dari step awal Kita pilih ke genom terminal Terminalnya saja Kemudian kita klik sub Lalu kita navigasi ke 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 kemudian kita ke 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 baron lalu login baiknya semuanya strip mode strip mode, yes dan password authentication, yes dan kita save lalu kita kita navigasi ke kita copy author research g dari directory usernya ke directory kita klik enter lalu kita klik kita edit file code cfg dan kita disable kita enable root kita disable root kita circle circle di circle root ini kita comment paste kita paste kita paste kita paste kita paste klik lalu kita restart open sss service lalu jangan lupa kita update update systemnya update 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 jadi selesai 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 kita menggunakan file pbk atau file pbk 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 dc pbk pbk untuk server ini oke, kemudian kita exit dan kita coba login kembali ke servernya oke, dari sini sudah selesai dan mungkin dapat teman-teman dan semoga bermanfaat terima kasih dan selamat menonton selamat menonton